Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Silahkan ceritakan Ibu sakit apa, bagaimana pengobatannya. Kak, ambil nomor. Ini pengalaman Ibu saya, keropos tulang. Keropos tulang mau dioperasi Pak. Tapi Ibu saya itu punya jantung bengkak sama darah tinggi. Ini Ibu saya dari luwajang Pak. Terus saya kan di Malang. Jadi Ibu saya boyong ke Malang. Terus saya itu browsing-browsing di Google. Di Inggrisnya ada sellernya. Nah, waktu itu saya nggak tahu Pak. Ini awal puasa dapat dua hari Pak Ibu saya ke sini. Terus itu, iya. Ini Pak maaf. Ini kelihatan ya Pak. Iya Ibu, silahkan ceritakan. Terus Ibu saya itu singkat cerita. Ibu saya, saya balurkan ke tulang belakang sama kaki. Sama tulang yang ini Pak, yang di punggung, yang bengkok itu. Lalu pengobatan, pengolesan dapat lima hari. Ibu saya bisa jalan. Bisa jalan. Syukur sekali saya Pak, sampai nangis-nangis. Sebelumnya nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Katanya penyakit? Katanya dokter, pengoposan tulang. Terus kemungkinan juga ada kanker tulang. Soalnya ada. Di ini, Ibu saya habis hari raya, rendahnya mau di MRI. MRI terus? Iya. Soalnya adik saya kan dinis di rumah sakit, rumah jang. Terus saya nggak tega Pak. Soalnya kan waktu itu Ibu saya sangat lemah. Dan ada penyakit lain. Jalan aja nggak bisa. Iya. Ibu saya usia 76 tahun, Pak. Gimana Ibu yakin pakai minyak paras di tahap awal? Kan baru kemungkinan minyak paras sudah langsung. Saya di Youtube, Pak. Masya Allah. Saya lihat yang di Youtube. Saya ini gemeter, Pak. Ini cerita. Soalnya saya sendiri loh, Pak. Yang mengoleskan itu saya sendiri. Sampak nangis. Saya pengolesan hari keempat. Itu hampir satu botol. Sudah saya gelontor. Saya mengolesnya itu nggak menurut jam, Pak. Pokoknya hangatnya hilang. Saya oles lagi. Itu saya panggang, Pak. Ada pemanggung. Panggang itu apa? Oh, dihangatkan. Iya. Yang ditunggu kecil itu, Pak. Yang ditunggu itu. Oke. Iya. Aduh, saya ambil. Terus habis itu? Di hari keberapa mulai bisa jalan, Ibu-Nya? Hari ke-7. Hari ke-7, Pak. Hari ke-7. Iya. Masya Allah. Ampuh sekali paras itu, Pak. Ini blending. Ini saya di Malang. Terus seller-nya saya ini beli di Mbak Vivi, Mbak. Anu, Pak. Di Malang. Iya. Yang pertama, botol pertama beli di Gersi. Yang kedua beli di Malang. Soalnya saya berusing-berusing. Ada seller di Malang. Akhirnya saya ketemuan dengan Mbak Vivi. Yang sama Mbak Vivi itu yang mendaftarkan saya ke jendengan itu sekarang ini. Saya itu. Satu botol habis berapa hari, Ibu? Ibu pakai kayak gitu? Lima hari habis? Iya, lima hari. Saya klontong. Lima hari. Iya. Yang utama, Pak. Ibu itu habis sahur. Waktu itu kan puasa, Pak. Habis sahur sama mau tidur malam. Hari pertama sampai ketiga. Tapi selanjutnya, saya klontor. Nggak lihat jam udah. Lihat kemajuan yang sangat pesat. Jadi saya sangat percaya. Apa itu? Fanatik sekali, Pak. Saya waktu itu kan pembelian botol pertama sudah kelihatan hasilnya. Langsung botol kedua, saya gelontor. Saya nggak lihat harga juga, Pak. Waktu itu kan saya kan belinya per botol-berbotol Rp350.000, Pak. Dan perhitungan masalah harga. Pokoknya Ibu bisa sembuh. Saya terpatah-patah. Soalnya lho, Pak. Saya... Amin. Iya, iya. Berkat yang di atas, Bu. Ya, berkat yang di atas melalui minyak faras orang tuanya Ibu. Jauh lebih baik. Berkat hari raya, Ibu. Berkat lebaranlah. Amin. Semoga terus sehat. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Nanti akan dihubungin Panitia. Tolong masukkan nomor HP-nya, Ibu. Terima kasih banyak. Ini tidak ada maksud apa. Cuma ngasih hadiah buat Ibu. Karena sudah mau berbagi cerita. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.